Intro Intro Wahahaha Waaaaaow Intro Intro Halo, Rake! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya disini, Ca'lonjong Salam Lonjong Hea, 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 hea adanya video-video saya dikarenakan tidak lebih tidak kurang niat saya disini hanya menghibur ya kalau yang tidak suka untuk bisa skip video saya tak usah tengok bagi yang suka ya jangan lupa ditonton sampai selesai hahaha oke, Rake langsung saja ke topik pembahasan ya jika kawan-kawan mengikuti video saya yang sebelumnya ya saya pernah mereaksion Petronas ya mensponsori MotoGP ya Petronas Rake ya, bukan Pertamina Petronas Aduh Pertamina Bila Rake ya jadi sponsor utama tapi tau tak Rake ya ketika saya mereaksion video tersebut ya ketika saya dalam proses editing terlintas di pikiran saya ya apakah Petronas ini hanya mensponsori MotoGP atau mungkin lebih dari ini nah saya agak ingin tahu ya penasaran ingin tahu apakah hanya sekelas MotoGP atau ada lagi ternyata tidak hanya MotoGP Rake ya Formula 1 atau Formula 1 itu juga Petronas ikut andil dalam sponsor ship ya sponsorship atau sponsor official ya wow what jadi peran Petronas disini sangat-sangat besar dan terserang jujur saya juga baru tahu ini Rake dan akhirnya saya penasaran dong ya penasaran itu ingin tahu ya sangat-sangat ingin tahu ya apakah kira-kira Petronas ini hanya mengambil atau memegang andil dalam official MotoGP atau mungkin ada lagi event-event yang lain yang mendunia yang internasional dan jawabannya ternyata ada Rake ada wow saya baru tahu ya karena rasa penasaran saya rasa ingin tahu saya saya kulik-kulik ya saya kulik-kulik saya besar searching ya searching di Google di YouTube ya ternyata ketemu Rake tidak hanya di MotoGP ternyata Petronas juga ikut andil yang cukup besar di dalam Formula One atau Formula 1 lah ya wow luar biasa secara-nya bagaimana ini secara-nya ya oke tanpa berlama-lama Rake ya langsung saja kita akan simak videonya seperti apa dan untuk kawan-kawan yang belum sholat saya ingatkan jangan lupa sholat dulu oke Rake seperti yang kalian tengok dekat layar kalian masing-masing ya ada Nazirul Nasmi 07 sepertinya dia juga pernah meminta saya mereaction Zek ya Zek versi Melayu ya dan kali ini dia ingin saya mereaction oke iya 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 jadi ada kereta ya kereta balap dan setelah saya buka ini Instagramnya nah ini dia Mercedes MGF1 wow Petronas tertulis ya tertulis di belakang spoiler balap mobil ya atau kereta balap men nah dari sini saya agak penasaran juga ingin tahu ya bagaimana sih sejarahnya sejarah dari Petronas ketika pertama kali masuk di F1 atau Formula 1 ya dan ini dia ketemu videonya Rake ya videonya ini saya kutip dari ML Studios oke sejarah Petronas dalam Formula 1 oke kita akan simak sama-sama sempurna bulan kemerdekaan ini jom kita sembang sikit pasal sejarah Petronas dalam Formula 1 aduh mama ni sama-sama tak habis nak sembang pasal Formula 1 pilih sama-sama tu sabar tu sabar leh lu disclaimer sebelum aku start video ni aku bukanlah abang laniak hijau bukan eh sorry eh oke okay let's talk so Petronas mula masuk dalam Formula 1 ni sejak tahun 1995 so dia partnership dengan 1995 and also Red Bull so nama dia sekejap eh Red Bull Sober Red Bull Sober Petronas Formula 1 Team tersasal teraku so dia mempunyai dengan model C14 and then sampai lah tahun 2005 2005 sekali lah tapi sebelum tu ada benda menarik lah yang berlaku dari tahun 1997 sampai 2005 tu Petronas dia menghasilkan engine diorang sendiri atau power unit lah boleh dipanggil engine sendiri yang special pasal kes ni adalah engine Petronas tu sebenarnya bukan engine Petronas itu engine Ferrari yang ditukar nama jadi engine Petronas well sebab apa aku cakap macam tu sebab Petronas pada waktu tu dia ambil former atau membekas engineer Ferrari untuk menjadi head engineer of department power unit untuk tim Sober pada waktu tu lah gempa tak gempa Petronas dia ni sendiri ke tau iya 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 jadi engineer ini bermula bernama Ferrari lalu diganti namanya menjadi Petronas ya ok fakta yang sangat menarik yang baru saya tau ini ya so lepas tu daripada tahun 2006 sampai lah tahun 2009 BMW take over Team Sober and Petronas terus kan sponsorship so sepanjang sponsorship tu pencapaian agak memerangsangkan dengan 6 podium so bagi aku itu pencapaian yang ok sebagai team midfield not bad even diorang ada driver-driver yang hebat masuk lah Philippine Massa Jack Vilna and John Herbert so benda tu hebat lah tapi benda yang lagi hebat untuk Petronas adalah masa tahun 2010 2010? tahun 2009 ada Brown GP kalau korang tahu tim Brown GP tu dia survive untuk satu scissor je and then pada tahun 2010 Mercedes take over Brown GP so Petronas pun beralih dia sponsor Mercedes dan benda tu adalah salah satu sejarah paling gempak lah aku rasa and buat pengetahuan korang semua Petronas bukan semata-mata sponsor sahaja diorang juga supply minyak dan pelincir untuk tim-tim yang dia sponsor selama ini daripada Sober sampai lah Mercedes sebelah aku akhir kan ada satu persoalan yang aku nak tinggalkan bolehkah Petronas nak kekal dalam Formula 1 dengan keadaan ekonomi sekarang dan sekarang pun Petronas dalam kontrak dia dengan tim Mercedes cuma sampai musim kali ini je sampai 2020 je dan aku masa depan Petronas dan Formula 1 yes itu satu perkara yang menarik dan ada ura-ura yang mengatakan lagi yang Mercedes akan keluar Formula 1 soon mungkin bukan tahun depan tapi lagi 2 tahun siapa tahu sebab tim Formula E Mercedes pun not bad sebab Mercedes pun nak go green jadi seperti tak tahu masa depan Petronas terutama dalam Formula 1 terima kasih telah menonton iya 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 Mercedes Mercedes bukan Mercedes Benz tapi Mercedes dikabarkan akan tapi bukan 2020 ya antara 2022 atau 2021 maybe maybe ya tetapi setelah saya tengok ya di official Instagram Mercedes MG F1 ya pelakat eh pelakat tulisan ya tulisan di belakang kereta balap spoiler tulisan Petronas ini masih ada dua Nah masih ada tulisannya Rek ya di belakang kereta balap ya tempatnya di spoiler Petronas itu ya Mercedes ini logonya Petronas ya ya iya iya ya masih masih bekerja sama berarti ya tapi entahlah tak tahu pastilah ya sampai bila ya what do you think ya what do you think ya mungkin kan bisa berkomentar nah ini dia Mercedes Petras oh oh iya 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 ini lokasinya ada di Bahrain International circuit ya w12 ya F1 car supermodel yang jelas eh tak boleh dibuat dekat jalanan ya apalagi jalan raya ini tak boleh Oh ini masih Petronas ya tuh nah logo Petronas masih ada di tengah-tengah tadi ya wuh wuh nah IMG Petronas Formula One Team ya tuh wah saya baru tahu ya luar biasa nih Petronas ini Hai pantas track record keterlibatan Petronas ini ya dalam kancah dunia perbalapan atau dunia racing ya baik itu kereta atau sepeda motor ya motor balap ternyata ya sudah sangat lama ya men luar biasa tidak hanya MotoGP tetapi Formula One juga rek amazing amazing rek luar biasa ya ya luar biasa tidak hanya menjadi di sponsorship tetapi penyuplay minyak juga ya wuh dan berbicara tentang Petronas ya baru-baru ini kabar terbaru Petronas menemukan sumber minyak nah sumber minyak di selat dekat Pulau Madura ya atau dekat lautan Pulau Madura ya dan itu artinya pihak Petronas bekerjasama dengan Indonesia ya artinya mungkin seperti itu ya kita akan tunggu kabar selanjutnya seperti apa ya wuh semakin ini ya Malaysia Indonesia semakin eh eh ya karena tadi ya banyak kerjasama ya